Ada yang mengejutkan gak dari klasemen Premier League musim ini, kita tanya Bung Firzi, ada kejutan gak? Ya MU peringkat berapa sekarang? 5, itu mengejutkan. Chelsea 7 mengejutkan, sisanya sih emang udah tempat-tempat seharusnya Bang. Lihat dari beberapa tahun yang lalu. Satu Arsenal, itu gak mengejutkan? Ya, mengejutkan. Dua, Man City mengejutkan gak? Seharusnya Man City bisa satu. Karena orang-orang awal musim menganggapnya ada Haaland bisa satu. Empat? Gue gak? Empat, Tottenham kan emang empat lah. Kadang lima, kadang enam. Satu, dua, empat, lima. Liverpool dimana ya? Liverpool ada turun dikit, turun dikit bisa nanti kelihatan. Tapi sorotan lu, sebagai orang yang dikenal dengan football knowledge, what's happen di Premier League musim ini? Apa ya? Ya pasti karena setiap, karena seperti liga-liga lain aja ya. Ada Piala Dunia, persiapan siap tim pasti beda. Persiapan itu, persiapan menuju bursa, persiapan menuju kebugaran. Semuanya pasti beda. Karena kalau kita lihat Premier League sekarang pun liburnya kan lebih sedikit dari liga-liga lain ya. Liga-liga lain ada yang baru akhir Januari, ada yang baru Medio Januari. Sedangkan Premier League balik dari Piala Dunia kan, Se-26 Desen berlangsung itu adalah seminggu setelah final ya. Tanggal 19. Seminggu setelah final, tanggal 19. Langsung adalah Boxing Day. Belum-belum Boxing Day mulai Senin hari. Mulai Senin. Itu gagal di guri-guri dia? Iya. Jadi yang udah dipaksain banget agendanya. Belum lagi ada pertandingan Piala Liga juga kan. Piala Liga juga. Kalau nggak salah mulai Piala Liga duluan deh kalau nggak salah ya. Jadi ya pasti persiapannya seputar itu udah non-stop banget untuk tim-tim Liga Inggris. Belum lagi mereka ada Piala Liga, ada Piala Eva. Liga lain kan cuma satu pegetisi domestik. Eh satu cup domestik sama satu liga. Liga lain gitu-gitu ya. DP Pokal. Tapi kembali ke Premier League dengan squad. Satu Arsenal, dua City, tiga Newcastle United yang pas main sebelum Piala Dunia. Apa yang menurut lu mengejutkan dari tiga tim ini? Apa sih? Pasti Newcastle United? Enggak. Enggak ya. Sekarang siapa yang mendebak ke Arsenal dari situ? Sebenernya. Dari musuh lalu kan gue bilang 5 tahun ini gue akan menunggu Arsenal 2 orang. Gitu ya. Ya sebenernya Arsenal kan memang kita tahu dari awal musim mereka membenahi lini-lini yang mereka kurang. Mereka membenahi back kiri yang musim lalu di Jaget Tavares dengan hancur-hancuran. Sekarang ada Sencerco. Back tengah kita tahu, back tengah sisi kanan mereka kesulitan dengan revolving. Sekarang ada Saliba. Dan untuk mereka bisa naik ke atas itu ya pasti kan ada tim-tim yang juga kehilangan performa menurun ya. Sama seperti kenapa Newcastle bisa di atas itu ya. Karena kita ada pemain kayak Chelsea dalam transisi. Pemain main United dalam transisi. Tottenham juga masih terus berbenah. Nah West Ham keteteran main di Conference League padahal mereka tadi bisa ringkat atas. Brighton kehilangan pelatih. Jadi banyak dari klub-klub gitu yang menjalani musim perubahan. Ya sementara Newcastle juga dalam perubahan lah pastinya. Kita nggak bisa deny itu. Cuma dengan pelatih Eddie Howe momentum yang dia dapatkan dari musim lalu itu udah momentum terbaik dari tim-tim lainnya Bang. Jadi ibarat waktu Leicester City juara performa yang bagus ikuti performa lawan-lawannya yang menurun. Di Kessel ada di Pertiga. Di Asna ada itu pengaruh dari Newcastle yang nggak jelas juga. Chelsea yang nggak ini. Liverpool yang hancur-hancuran gitu. Ya bener Liverpool yang menahan diri di bursa ya ternyata emang sebuah kesalahan ya. Nggak jadi beli Jude Bellingham kan tadi mereka dibilang mau beli Jude Bellingham awal musim. Tapi ternyata mereka nunda mereka window berikutnya. Window berikutnya udah terlalu telat sih buat mereka. Sekarang di tengah mereka PR banget ya musim ini Bang. Bukan karena Mane pergi. Mane ya kita lihat. Emang sebagus apa sih Jude Bellingham? Sebenarnya kalau kita lihat Liverpool itu pasti orang akan melihat Mane salah. Firmino. Satu hilang pasti akan ada lubang gitu. Pasti akan aduh gara-gara satu nggak ada penyerangan ambruk. Tapi kan Liverpool going forward nggak masalah Bang. Yang yang jadi masalah kan mundur ya. Bertahanan terutama peran lini belakang di tengah mereka. Fabinho, Jordan sama Thiago Alcantara kan di tengah. Dan mereka kan udah bukan tiga pemain yang bisa terus keep sepanjang musim. Sepanjang lima puluh lagang. Gue kan manusia kaca. Jadinya itu yang orang lihat bahwa lini tengah itu bisa jadi fondasi dari permainan menyerang mereka. Orang kalau fokus ke mana itu Mane salah. Padahal yang lebih berbahaya itu sebenarnya pemain-pemain lini tengahnya. Itu yang bahaya. Kalau masuk Jude Bellingham. Oh Jude Bellingham? Ya aku dia. Dia generation now dia. Dia salah satu pemain terhebat dalam 10 tahun terakhir. Untuk lini tengah ya. Inggris? Di Inggris iya. Tapi kan belum terbukti ya. Kalau kita bandingkan performa rilis. Atau siapalah. Ya kayak misalnya Jadon Sancho bagus. Seber-seber itu pindah ke grup besar dengan beban. Cius. Tapi dia main buat tim nasi Inggris udah bagus. Dia udah bagus. Hancor lu Euro kemarin? Euro Nations League ya walaupun hancur-hancuran. Tapi salah satu pemain yang mainnya bagus. Walaupun Inggris tampil hancur-hancuran kan cuma Jude Bellingham. Harganya lumayan sih. Harganya 100 ya wajar lah. Dengan harga sekarang investasi harus segitu. Espektasi atau mungkin prediksi lah. Jangan espektasi. Espektasi Firzi setelah Piala Dunia. Ada keguncangan nggak di Premier League? Ya itu kita masih belum tahu. Itu banyak orang ditanya kayak gitu. Masih nggak ada yang tahu kan? Karena emang ini suatu hal yang belum pernah terjadi sebelum. Belum pernah terjadi sebelum. Kita nggak tahu efek Piala Dunia seperti apa. Ya makanya. Lu bicara sekarang. Tentu putar di Piala Dunia. Iya nanti diputar. Nanti diputar. Kejebak deh. Jadi ya kita ini masih belum tahu apa penyebabnya. Kayak misalnya kalau rekan satu tim ketemu di semifinal Piala Dunia gitu. Apa efeknya bagi harmonisasi di tim? Apa efeknya kalau mereka balik lagi harus bertarung lagi satu sama lain? Kalau mereka saling mengalahkan satu sama lain di final dengan cara yang menyakitkan gitu. Efeknya apa ketemu balik lagi ke klub itu efeknya apa itu kan yang belum tahu. Dan waktu istirahat yang kurang itu tadi. Inggris dibandingkan dengan di negara-negara lain. Itu sih masih banyak unknown dari Piala Dunia ini. Ini kalau hanya fokus ke Premier League. Akan stabil nggak itu posisi atas itu? Setelah Piala Dunia ini. Kita lihat apa yang terjadi. Karena Arsenal kan mengandalkan pemain-pemain. Beberapa pemain tertentu kan. Martinelli. Buka Yosaka. Gabges. Kalau mereka out. Ako William Saliba out. Gimana? Thomas Partey terutama. Itu gimana biasanya perampilan Arsenal kan jeblok kalau Thomas Partey nggak main. Ya gue takutnya di situ aja sih. Karena kalau lihat City ya. City kalau Cancelo kenapa-napa bahaya. Kalau Johnstone sedang diinjur. Lapor banyak sih. City sesity lah dengan Pep Guardiola dan. Iya tapi squad mereka nggak sedalem. Squad mereka nggak sedalem dulu. Squad mereka walaupun dibilang lebih. Januari terbuka pintu transfer kan. Pep itu. Dia jarang beli pemain Januari nggak ya. Pokoknya dia nggak bukan tipe yang panic buying aja sih Pep. Beda sama tim-tim lain ya. Pep lebih tenang. Last question yang sulit mungkin dijawab. Dia yakin Arsenal akan bertahan di peperhatas musimnya. Iya. Ya kan udah banyak yang tau ya kalau misalnya terakhir. lima kesempatan terakhir. Arsenal memimpin klasemen pada hari Natal kan. Mereka akhirnya. Jangan dipercaya begitu. Nah tergantung si Krongke itu gimana dia menyikapi Januari. Apakah Januari dia akan belanja. Atau kayak dia menyikapi Januari tahun lalu. Januari tahun lalu Arsenal nggak beli siapa-siapa. Akhirnya keteteran kan. Jangan dipercaya sama Spurs. Spurs beli Pulusevski, Bentancur. Memberikan tenaga, memberikan energi, memberikan intensitas ke permainan tim. Sementara Arsenal masih gitu aja lemes banget. Jadi tergantung Krongke itu udah belajar belum dari Januari musim lalu. Kalau dia mau full. Dia mau melihat ini adalah kesempatan terbesar tim antar juara ya. Dia harus nambah minimal satu winger dan satu gelandang-gelandang tengah lagi. Kalau bukan Yusaka dia beli City. Nggak apa-apa. Atau Newcastle ya. Oke. Kita tunggu prediksi setelah Piala Dunia. Apakah kebuncangan PMRN akan terjadi atau stabil nih. Mereka 123 ini mematakan kegalauan tim-tim lain. Tim-tim besar di Premier League. Termasuk United, KLC, atau Liverpool. Thank you. Sampai ketemu.